kalau tetesnya ada cairannya oh iya cuma ada cairan sama yang 500 burung tetesnya vaksin juga ya? vaksin juga cuma buat berapa ekor? berapa ini berapa? 50, 100, 500, 1000 500 berapa? 20 berapa harga ini? tidak yang 50? 50, 10 ribu oh gitu selesai sedikit ya? yang orang yang minum ya? vaksin saja berarti? vaksinnya ND ya? iya yang lain ya? biasanya ditanya kok bisa ditahu kalau itu grup burung dari makna? iya pokoknya mati masal mati masal sama ya? kalau tetesnya ada cairannya oh iya cuma di sini ya sama yang 500 burung jadi vaksin itu tadi jadi vaksin itu tadi adanya ND jadi saya tanyakan jadi tadi adanya vaksin ND lalu saya tanyakan itu untuk 50, 100, 500 ribu yang untuk 100 harganya 10 ribu eh 50 ya yang untuk 50 itu 10 ribu yang 500 cuma 20 ribu saya nggak nanya untuk 100 100 kemungkinannya 15 ribu jadi selisihnya dikit-dikit lebih murah kita langsung vaksin banyak burung daripada satu burung vaksinnya vaksin ND sama vaksin lagi tadi saya nggak dong ya untuk apa tapi harganya 50 ribu katanya untuk 500 burung ini harganya 20 ribu oke ikutin aja terus oke jadi tadi beli P503 sak sekalian sambil cek harga seperti biasa lalu kita beli mineral 3 3 kilo 3 sat-set kiloan itu lalu tambah lagi konsentrat 144 kita tambah 2 kilo untuk mencampur 3 kilo itu supaya hasilnya bagus nah ini dicampur dengan pekatul masing-masing 1 sak dicampur pekatul 10 kilo saja kalau saya gitu dan tadi beli vaksin teman-teman vaksinnya vaksin ND itu tadi untuk 500 DOC bukan DOG sebenarnya untuk ayam cuman diaplikasikan ke burung juga sama karena sama-sama unggas ya sama-sama unggas lalu memang lebih murah itu beli yang lebih banyak ya maksudnya untuk 50 DOG itu harganya 10 ribu lalu yang 115 ribu yang 520 ribu sangat murah dan saya beli hanya untuk diminum saja vaksinnya saja tidak untuk tetes mata karena saya gak mau satu-satu dikasih gitu mending langsung diminum saja biar tidak menyakiti dan kita kasihnya nanti besok pagi saja kawan-kawan karena kalau sore kayak gini kemungkinan tidak habis jadi besok pagi kita kasih dan sedikit jadi tidak sesatu minuman penuh tidak tapi kira-kira sekitar 2 jam harus habis dibuat 1 jam habislah jadi 1 jam nanti kita ganti dengan air putih biasa cuman untuk campurannya campuran dari vaksin itu kita kasihkan sampai 2 jam habis jadi kira-kira berapa ya kira-kira dikira-kira sendiri aja lah jadi kira-kira burung 500 burung itu dikasih minum kira-kira 1 jam habis ya kira-kira berapa gitu ya dikira-kira aja sekiranya mereka minum semua gitu jangan sampai sedikit jangan minum cuman sedikit kira-kira 1 jam airnya habis ya paling gak 1 per 4 atau 1 per 5 dari tempat minum aja dan kalau bisa dibuat minum apa dibuat mereka haus haus maksimal biar mereka minumnya juga lahap vaksin itu untuk kebalan tubuh mereka gitu aja sih kawan-kawan ya aplikasinya besok pagi kalau sekarang gak bisa tapi kita akan ke kandang dan saya tunjukkan DOG nya jadi modulnya gini kita lihatin biar temen-temen yang pertama kali melihatnya DOG tau ini kalau beli ada es ini ada es batu gini biar si ininya kuat hidup gitu ya gak mati kita akan masukkan kulkas nanti fresher besok dipakai coba ini ada expired nya sampai mana ini apa ini MD 05-19 oh ini pembuatannya 05-19 sampai 05-2001 Medion ini ke Mentan China wih China ya ini 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 mana yang tulisannya untuk 500 burung itu mana gak ada tulisannya ini hanya rekomendasi sih yang jual aja ini oh ini 500 dosis 500 dosis ya oke 500 dosis tapi ini dari China coy semoga bagus aja ya nah bangun 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 ini dampak abis makan kekenyangan terus pada tidur semua ini mati kemarin belum diambil-ambil nah coba ini terlalu banyak kawan-kawan nah coba perkembangannya bagus besok kita vaksin yang ini yang gede ini 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 ada yang satu bulan ada yang belum tibatnya kita vaksin satu kotak isennya 100 walaupun ini vaksin 1 2 3 4 5 jadi ini terus sampai atas sana yang ini nanti aja nah makanya pakai ini sudah sudah belajar untuk makan di tempat ini ini udah mulai gede yang ini bulunya udah bulu kasar kayak kayak kurang rapi tapi ini indah ini dampak emang pergantan bulu kayak gini nah ini juga bagus padahal ini pakannya temen-temen pakannya P500 ya dari awal P500 tidak tak kasih pakan ayam daging saya coba ini karena ini untuk diri sendiri tidak dijual jadi saya bebas untuk nyoba-nyoba ini saya coba pakai pakan P500 sekalian dari nol siapa tahu nanti bertelurnya lebih cepat iseng aja karena apa karena kehabisan pakan akhir awalnya kehabisan pakan terus akhirnya sudah lah pakai pakan ini ternyata sudah pada nggak mati dan pertumbuhannya juga juga cepat gitu nah ini minumnya sudah pakai minuman apa DOC ayam jadi nggak apa-apa karena udah gede jadi nggak mungkin dia berenang nah ini udah gede-gede semua ini habis minum semua cakep-cakep besok pagi kita kasih vaksin banyak caranya dan metodenya beda-beda tapi kalau saya saya mengikuti teman-teman saya yang sudah tahun sudah berternak lama sudah berternak tahun-tahunan hanya memaksin 30 hari pertama setelah itu kita menggunakan probiotik plus-plus atau suplemen alami yang fungsinya sama sebenarnya untuk daya tahan tubuh juga menambah nutrisi menambah kekebalan daya tahan tubuh menambah kekebalan daya tahan tubuh serta membuat burung-burung kita kuat dan bertelur maksimal jadi kita hanya menggunakan vaksin cuma satu kali dalam seumur hidup si Puyo ini mungkin teman-teman ada yang tidak setuju dengan pendapat saya ada yang per tiga bulan dikasih vaksin ada juga yang mungkin dikasih vaksin ketika pecah telur lalu usia berapa dikasih vaksin terserah teman-teman silahkan semuanya tidak ada yang salah bener semua yang paling penting adalah konsistensi konsisten dan kita yakin terhadap sesuatu yang kita lakukan sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses utara Indonesia yuk